Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Bupena 2B, tema 3, subtema 4, di halaman 76. Baik, silakan langsung dibuka bukunya Bupena 2B ya, di halaman 76. Di sini ada soal ayo berlatih, di sini ada bacaan, silakan adik-adik baca terlebih dahulu dongeng Sikung yang baik hati ini. Silakan dibaca sampai selesai. Kemudian kita akan langsung mengerjakan di halaman 77, berdasarkan cerita di halaman 76 tadi. Setelah mendengarkan dongeng tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa kebaikan yang dilakukan Sikung? Jawabannya adalah menyelamatkan kelinci dan tupai. Kemudian nomor 2, bagaimana cara Sikung menolong kelinci dan tupai? Jawabannya adalah mengeluarkan bau tidak sedap sehingga harimau terbatuk-batuk. Kemudian nomor 3, apa sikap yang dapat kamu tiru dari Sikung? Jawabannya adalah sikap menolong teman. Kemudian nomor 4, bagaimana tanggapanmu terhadap perilaku Sikung? Jawabannya perilaku Sikung sangat terpuji. Dia tetap menolong kelinci dan tupai meskipun mereka berdua awalnya tidak suka kepadanya. Kemudian di halaman 77 juga, ini ada soal ayo berlatih, tetapi ini tidak saya kerjakan, karena ini tentu berbeda-beda. Tuliskan masing-masing 5 teman di sekolahmu, silakan di sekolah adik-adik namanya temannya siapa, disini teman laki-laki dan teman perempuannya siapa. Kemudian yang nomor 2, bagaimana sebaiknya sikap terhadap mereka, ceritakan. Sikapnya kita harus bersikap baik kepada semua teman. Baik, kita lanjutkan di halaman 79. Ini muatan matematika. Perhatikan daftar harga mainan berikut. Layang-layang Rp 2.000, mobil mainan Rp 5.000, yuyo Rp 3.500, kelereng Rp 500. Soal yang A, Deddy mempunyai uang Rp 5.000. Mainan apa saja yang dapat dibeli Deddy, tuliskan kemungkinannya dalam tabel. Saya sudah membuat tabelnya, kemungkinannya seperti ini. Layang-layang 1, mobil mainannya tidak, yuyo tidak, kelereng tidak. Kemudian jumlah harganya itu Rp 2.000 ditambah Rp 500, sehingga Rp 2.500. Kemungkinan kedua, beli mobil mainan Rp 1, harganya Rp 5.000. Kemudian kemungkinan ketiga, dia membeli yuyo dan juga kelereng. Ini Rp 3.500 ditambah Rp 500, sama dengan Rp 4.000. Atau bisa juga, dia membeli yuyo 1, kelereng 3, itu berarti Rp 1.500, totalnya Rp 5.000. Bisa dipahami? Yang belum paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian nomor 2, cukupkah uang Deddy jika ia ingin membeli mobil-mobilan dan yuyo? Jawabannya tidak, karena mobil-mobilan itu Rp 5.000, yuyo Rp 3.500, itu Rp 8.500, sementara uangnya hanya Rp 5.000. Jadi jawabannya tidak cukup atau tidak bisa. Kemudian nomor 3, jika Deddy ingin membeli 3 mainan yang berbeda, mainan apa saja yang dapat dibeli Deddy? Ini tidak bisa juga ya, karena kalau 3 mainan, ini Rp 2.000, sama Rp 3.500, itu sudah Rp 5.500, sementara uangnya hanya Rp 5.000. Jadi jawabannya, dia tidak bisa membeli mainan sebanyak 3. Kemudian kita ke nomor B. Madi mempunyai 2 keping uang Rp 1.000, dan selembar uang Rp 2.000, dan selembar Rp 2.000, jadi punya uang Rp 4.000. Kemudian nomor 1, mainan apa saja yang dapat dibeli Madi, tuliskan kemungkinannya dalam tabel. Nah, ini membuat tabel lagi, saya akan coba tampilkan tabelnya. Kemungkinannya, dia membeli layang-layang 1, kelereng 4, kemudian jumlah uangnya Rp 2.000, kelereng 4 ini Rp 1.500 jadi Rp 2.000, dia Rp 4.000. Atau bisa juga dia membeli yoyo 1, dan kelereng 1. Ini harganya Rp 3.500 ditambah Rp 500 menjadi Rp 4.000, itu kemungkinannya. Tapi dia tidak bisa membeli mobil mainan karena uangnya kurang, karena uangnya hanya Rp 4.000. Kemudian nomor 2, tuliskan mainan lain yang dapat dibeli Madi, jika hanya satu kelereng yang dibeli. Satu kelereng Rp 500, berarti mainan lainnya dia bisa membeli yoyo, atau bisa juga membeli layang-layang. Adik-adik pilih salah satu saja. Kita lanjutkan di halaman 80, yang nomor 1, berikan garis bawah kata-kata yang memiliki arti sama dengan kata-kata di dalam kotak. Jadi di sini ada bacaan ya, kemudian kita disuruh mencari kata-kata yang sama dengan di sebelah sini. Baik, saya sudah menemukan kata-katanya, di antaranya ini. Di sini ada kata-kata bekerja bakti, itu persamaannya kotong royong. Di sini, kemudian ada juga lahan kosong, itu artinya sama dengan tanah terbuka. Kemudian tugas, itu sama dengan pekerjaan. Kemudian adil, itu sama dengan sama berat. Kemudian memangkas, itu sama dengan memotong. Kemudian warga, itu sama dengan penduduk. Nanti silakan adik-adik tulis seperti ini. Kemudian nomor 2, Buatlah kalimat lainnya menggunakan kata di dalam kotak pada soal nomor 1. Jadi kotaknya di sini, kita akan buat kalimatnya. Silakan adik-adik contoh ini. Atau saya bacakan kalau adik-adik susah membaca. Nomor A, penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 200 juta. Itu kalimat A. Dan kalimat B, Pak RT membagi pekerjaan sama berat kepada warga. C, tanah terbuka rumputnya cepat sekali tumbuh liar. Kemudian yang D, gotong royong telah menjadi budaya bangsa Indonesia. Yang E, Andi membantu ayahnya memotong rumput di taman. Kemudian yang F, Pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Nomor 2, kemudian kita lanjut ke nomor 3, Tuliskan kembali cerita kehidupan sosial yang terdapat pada cerita soal nomor 1 dengan bahasa sendiri. Di sini jawabannya, kerja bakti menjadi budaya masyarakat. Pekerjaan dibagi dengan adil agar semua tidak merasa berat. Semua warga maksudnya. Lingkungan yang kotor menjadi bersih jika rutin dibersihkan bersama-sama. Baik, sampai di sini dulu. Kita akan sambung di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.